Apa? Sudah tujuh hari dan Su Yun bahkan belum mendapatkan satu pun kayu listrik. Di aula utama, Mu Tian Hao sedang memegang secangkir teh roh saat dia melihat ke arah penjaga elit yang datang untuk melapor. Ya, Patriarch, tidak hanya itu, Su Yun telah menghabiskan persediaan 2 juta koin roh. Dari apa yang dia katakan, sepertinya dia akan terus menambahkan lebih banyak. Berbicara secara konservatif, dalam sebulan, keluargamu kita akan menggunakan mendekati 7 juta koin roh. Sebagai keluarga aristokrat Solstone, keluargamu tidak kekurangan uang. Membuat batu jiwa akan membutuhkan jumlah uang yang sangat besar. Di seluruh pegunungan mistik, atau mungkin bahkan daerah sekitarnya, jika keluargamu membandingkan kekayaan mereka, tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka. Namun, itu adalah 7 juta koin roh. Mu Tian Hao mengerutkan kening. Bahkan jika itu adalah keluargamu, itu akan menjadi pukulan besar. Su Yun menggunakan perbekalan terbaik, pil dan susunan terbaik. Setiap barang sangat berharga. Sekarang, banyak orang di kediaman berlarian di seluruh kota Mucong untuk mengumpulkan perbekalan mahal ini untuknya. Patriark, kurasa jika kita terus seperti ini, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Selain itu, itu akan membuang-buang tenaga dan sumber daya. Keuntungan tidak menutupi kerugian. Penjaga elit itu menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya. Mu Tian Hao menunduk dan merenung. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, kalau begitu menurutmu, kita harus menyerah sekarang. Kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Penjaga elit berkata, lalu bisakah kamu menyembuhkan tuan muda? Ini, wajah penjaga elit dipenuhi dengan kesulitan. Mu Tian Hao melihat ini dan mendengus, karena Su Yun sangat sombong, kita harus percaya padanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Selain itu, kami telah menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Jika kita membiarkan dia kembali sekarang, jangan bilang kita membiarkan semua ini sia-sia. Penjaga elit itu menundukkan kepalanya dan tetap diam. Mu Tian Hao melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, puaskan semua kebutuhan Su Yun. Saya tidak peduli apa yang dia lakukan. Saya hanya ingin jawabannya. Saya hanya akan memberinya waktu sebulan. Setelah sebulan, jika dia tidak bisa mendapatkan 100 kayu listrik atau menunda perawatan luka anak saya, saya akan membuatnya membayar semuanya. Ya, Patriarch. Kamu boleh pergi, Mu Tian Hao berkata dengan lelah. Aku akan pergi. Penjaga elit membungku dengan hormat dan mundur dari ruangan. Meninggalkan keluargamu, penjaga elit mengendarai binatang bertanduk ungu dan bergegas menuju hutan kayu listrik untuk bertemu dengan penjaga elit lainnya. Melihat utusan itu telah kembali dari keluarganya, para penjaga elit bergegas mendekat. Hei, kamu akhirnya di sini. Pemimpin pengawal Jing mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya dengan tegas, apa yang dikatakan Patriarch? Penjaga elit bernama Mu Chau melirik kerumunan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Tuhan ingin kita melanjutkan. Apa? Melanjutkan. Sudah beberapa hari, tetapi orang ini hanya tahu cara meminta barang dari kami. Dia bahkan tidak bisa mengambil satu halpun yang kita inginkan. Apakah dia mempermainkan kita? Tidak ada yang berani menganggap keluarga aristokrat jiwa batu kita sebagai lelucon. Kecuali dia ingin mencicipi Sol Stoney. Pemimpin penjaga Jing tampak serius saat dia berkata dengan suara rendah, Semuanya, kami akan menjaga di sini dan menunggunya dengan sabar. Cedera Tuhan muda Feng parah dan dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia akan hanya berada di hutan kayu listrik ini selama sekitar 30 hari. Jika dia masih tidak bisa mengeluarkan sepotong kayu listrik dalam 30 hari, kami akan menangkapnya dan membawanya kembali ke muklan untuk diinterogasi. Baiklah. Semua penjaga elit mengangguk setuju. Dalam kegelapan, beberapa pasang mata menatap mereka. Di dalam hutan kayu listrik. Washu-washu-washu-washu-washu-washu. Sejumlah besar pedang bergerak. Petir yang datang dari segala arah sepertinya bertemu dengan dinding pedang. Ketika mereka mendekati pria berbaju hitam, mereka semua dipotong-potong. Tidak mungkin menyakitinya sama sekali. Luar biasa. Su Yun, yang mengendalikan Tosan Deep Sword dan Dead Sword untuk memblokir petir di sekelilingnya, berteriak di dalam hatinya. Gerakannya mengendalikan dua pedang menjadi lebih cepat dan terampil. Berdasarkan kekuatannya saat ini, mengendalikan tiga sampai empat pedang seharusnya tidak menjadi masalah. Sudah waktunya untuk mengambil pedang dari sarung pedang. Su Yun berpikir sambil menebas petir biru panjang dan sempit di depannya. Ledakan. Saat itu, suara guntur yang memekatkan telinga datang dari langit. Dia mendongak dan melihat bahwa di awan gelap di atasnya, beberapa petir berwarna merah darah bergulung. Petir merah. Ekspresi Su Yun berubah serius. Dibandingkan dengan petir yang berantakan di sekitarnya, kekuatan petir merah di langit seperti ikan paus di lautan. Ledakan. Suara keras lainnya datang dari awan gelap. Setelah itu, petir merah turun dari langit dan menghantam kepala Su Yun. Seperti naga merah yang jatuh, itu cepat dan gesit. Petir cemerlang itu ganas dan menakutkan. Siapapun yang melihatnya akan merinding dan menggigil. Su Yun mengatupkan giginya dan melambaikan kedua tangannya. Tau San Dip Swat dan Deat Swat yang berputar di sekelilingnya berkumpul bersama. Kedua pedang itu mengarah ke atas dan menyerbu ke depan untuk menghadapi serangan itu. Swash. Ledakan. Kedua pedang tersambar petir. Ledakan tebal dan keras terdengar. Petir dalam jumlah besar ditembakkan ke segala arah seperti bunga mekar. Itu sangat indah. Orang-orang di luar hutan kayu listrik menyaksikan dari jauh. Mereka melihat petir merah di langit memasuki hutan dan terdengar suara yang tidak biasa. Apa yang sedang terjadi? Tidak yakin. Para penjaga elit bingung. Di dalam hutan, Su Yun masih berusaha sekuat tenaga untuk menahan petir merah dengan kedua pedangnya. Kiroh yang mendalam di tubuhnya seperti pipa air yang rusak. Itu mengalir tanpa henti menuju kedua pedang itu. Ini bukan petir kesengsaraan, tapi itu adalah ujian bagi Su Yun. Dia menggertakkan giginya. Saluran kinya membengkak. Semua pembuluh darah di tubuhnya menonjol. Jubah master pedangnya ketat. Seolah-olah itu akan meledak setiap saat. Tiba-tiba, Su Yun menarik nafas dalam-dalam. Dia melambaikan kedua tangannya dan mengendurkan giginya. Dengan raungan, pure divine spirit ki keluar dari tubuhnya seperti bendungan. Itu mengalir deras dan bergegas menuju kedua pedang. Kedua pedang bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Akhirnya, dengan dentang, petir merah tercabik-cabik. Petir dialihkan oleh pedang dan dilemparkan ke arah dua pohon listrik di kedua sisi. Ledakan. Pohon-pohon listrik tersambar petir. Kekuatan penghancur yang brutal mematahkan pepohonan dan dua di antaranya tumbang. Tapi saat ini, sosok ramping dan gesit keluar dari balik salah satu pohon dan mulai berputar di sekitar Su Yun. Su Yun memusatkan perhatian padanya. Itu adalah eksistensi yang terlihat seperti kucing, tetapi seukuran anak sapi. Keberadaan ini diselimuti bulu biru dan diselimuti listrik. Matanya biru, dan anggota tubuhnya panjang dan ramping. Ekornya, khususnya, seperti sambaran petir, penuh kecerdasan dan pesona. Roh Guntur. Ini pasti roh Guntur yang dibicarakan orang-orang itu. Su Yun sangat gembira. Dia segera bergegas keluar dan berlari menuju roh Guntur. Alasan mengapa petir di hutan kayu elektrik akan menyerang orang adalah karena daya tarik antara orang tersebut dan petir. Tetapi ketika Su Yun menyerang petir, dia menyadari bahwa petir semakin sering terjadi. Ini bukan karena ketertarikan antara petir dan orang tersebut, tetapi karena roh petir. Desas-desus mengatakan bahwa ada binatang roh khusus di hutan kayu listrik. Itu adalah roh Guntur. Roh Guntur bisa mengendalikan semua petir di hutan kayu listrik. Saat orang memasuki hutan kayu listrik, kebanyakan dari mereka akan diserang oleh roh petir. Mereka mengendalikan petir dan menyerang orang-orang yang menginvasi wilayah mereka. Mereka tanpa ampun dan frekuensi serangan semakin cepat dan semakin cepat. Awalnya hanya peringatan, namun pada akhirnya berakibat fatal. Tentu saja, roh Guntur adalah kunci untuk mendapatkan kayu listrik. Itu juga satu-satunya cara bagi orang untuk menjelajahi hutan kayu listrik. Tanpa bantuannya, siapapun itu, mereka tidak akan bisa bertahan di lautan petir. Dan roh Guntur bergegas menuju Suyun dan berteriak, seolah memperingatkannya akan sesuatu. Bocah kecil. Mulut Suyun meringkuk menjadi senyuman. Tiba-tiba, dia mengambil langkah maju dan bergegas. Dan teriakan roh Guntur menjadi lebih ganas. Saat Suyun mendekat, tubuhnya langsung bergerak. Seperti sambaran petir, itu berputar di sekitar Suyun. Suara, bum-bum-bum, terdengar dari kiri dan kanan. Pohon-pohon listrik mulai bergoyang, seolah-olah ditiup angin kencang. Mereka bergoyang tanpa henti. Petir yang berputar di sekitar pepohonan sepertinya tertarik oleh sesuatu. Mereka secara seragam bergegas menuju Suyun. Di segala arah, ada kilat. Itu padat dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mata Suyun membeku. Kinya melonjak dan dia melambaikan tangannya. His. Lima jenis kiro ilahi murni menyebar bersamanya sebagai pusatnya. Kemudian, pedang seribu dalam dan pedang kematian kembali pada saat bersamaan. Mereka mengikuti lintasan kiro ilahi murni dan berputar. Hualala. Kedua pedang itu berputar dengan gila-gilaan. Seperti badai, itu menyelimuti Suyun. Semua petir di sekitarnya tersebar. Tidak ada satupun yang menyentuh tubuhnya. Melihat itu, roh guntur mundur beberapa langkah. Selama ini, ia menggunakan petir sebagai media untuk melatih kecepatan dan ketepatannya. Ini menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam teknik pedang badai miliknya. Dia mampu mengendalikan kedua pedang pada saat bersamaan. Kekuatannya telah meningkat sedikit. Tentu saja, kesulitannya juga meningkat. Lagi pula, dia harus memastikan bahwa kedua pedang itu tidak akan bertabrakan. Ini adalah ujian penglihatannya. Jika mudah, Suyun tidak akan berani menggunakan teknik pedang badai. Tapi sekarang situasinya mendesak. Dia tidak peduli. Setelah membubarkan petir, Suyun segera mengendalikan kedua pedang dan menusuk ke arah roh guntur. Melihat petir itu tidak berguna melawan Suyun, roh guntur itu sangat ketakutan sehingga semua rambut di tubuhnya berdiri. Bang-bang-bang. Kedua pedang itu mengejar dari belakang. Mereka menebang sejumlah besar pohon listrik, menciptakan jejak puing. Ledakan. Petir itu menyambar lagi. Suyun mengelak ke samping dan menghindarinya. Tapi dia tidak melonggarkan kendali atas pedang. Tanpa perlindungan pedang, dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kalau tidak, tubuh daging dan darahnya sendiri tidak akan mampu menahan beberapa serangan dari petir. Roh guntur tahu bahwa Suyun sangat kuat. Dia segera bergegas ke kedalaman hutan kayu listrik. Petir di kedalaman hutan kayu listrik berkali-kali lebih kuat daripada di luar. Roh guntur bisa mengendalikan petir. Begitu memasuki kedalaman hutan kayu listrik, Suyun tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menatap roh guntur yang melarikan diri. Tiba-tiba, dia melambaikan kedua tangannya. Tangan kiri dan kanannya terpisah. Kiro ilahi murni dari kedua pedang itu langsung terpisah dari pedang dan berubah menjadi pedang ki. Teknik pedang pembelah surga. Huala. Empat pedang melesat ke depan dan dengan cepat menusuk di depan roh guntur. Keempat pedang itu terbelah menjadi empat arah dan memblokir roh guntur dengan keras. Itu benar-benar disegel. Roh guntur sangat ketakutan sehingga kulit dan dagingnya gemetar. Bulunya berdiri. Tubuhnya meringkuk dan tidak berani melarikan diri lagi. Melihat itu, Suyun menghela nafas lega. Dia buru-buru berlari ke depan. 167. Kali ini, setelah masuk, para penjaga elit yang menjaga di luar tidak melihat Suyun keluar dari hutan kayu listrik yang menakutkan. Setelah menunggu beberapa hari, dia tidak terlihat. Sebaliknya, awan gelap di langit di atas hutan kayu listrik terus-menerus melepaskan petir merah ke dalam hutan. Hutan kayu listrik itu seperti sepanci air mendidih. Guntur dan kilat ada di mana-mana dan itu sangat bergejolak. Petir itu sangat ganas dan semua jenis naga listrik dan ular guntur menari di udara. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Mundur, jangan sampai terluka oleh petir. Pemimpin penjaga elit berteriak dan seluruh tim mulai mundur. Semua orang melihat hutan ajaib di depan mereka, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Kapten, orang itu tidak akan mati di sana, kan? Seorang penjaga elit menoleh dan bertanya. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Pemimpin penjaga elit merenung sejenak dan berkata, karena dia berani datang dan mengambil kayu listrik, itu berarti dia memiliki beberapa kemampuan. Kamu tidak diizinkan untuk mengambilnya sekarang. Oh, benar, sudah berapa hari dia di sana. Sejak hari pertama kita datang ke sini. Bajingan itu telah berada di sini selama 31 hari. Oh, berarti sudah sebulan. Pemimpin penjaga jing berkata dengan acuh tak acuh, Patriark hanya memberi kami waktu sebulan. Luka Tuhan muda parah, kami tidak bisa menunda lagi. Tunggu dia keluar. Jika dia masih keluar dengan tangan kosong, semuanya, jangan katakan lagi dan bawa dia kembali untuk menemui Patriark. Ya, pemimpin. Teriak penjaga elit lainnya. Pemimpin, bagaimana jika dia mati di sana? Kita tidak akan tahu apakah dia mati. Kita tidak bisa hanya menunggu di sini dengan bodohkan. Pengawal elit lainnya angkat bicara saat ini. Mati di sana. Pemimpin itu mengerutkan kening. Jika dia benar-benar mati di sana, itu akan merepotkan. Dong-dong-dong-dong. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh keluar. Semua orang mendonga dan melihat lampu listrik di tengah hutan kayu listrik. Cahaya menyilaukan ditembakan dan kemudian ada beberapa ledakan. Sejumlah besar riak listrik menyebar seperti bunga. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di ujung sana. Kami akan menunggu di sini selama sepuluh hari lagi. Setelah sepuluh hari, jika orang itu tidak keluar, kami akan melapor kepada Patriark dan membiarkan dia memilih cara lain untuk memperlakukan Tuan Muda Feng. Kami bisa menunggu, tapi Tuan Muda tidak bisa. Kapten tidak lagi ragu-ragu. Dia melihat ke lokasi ledakan dan berkata, daripada menaruh harapan kita pada orang yang tidak realistis ini, mengapa kita tidak bekerja keras sendiri? Mungkin Tuan Muda Feng masih bisa diselamatkan. Ya. Kalau begitu mari kita tunggu sebentar lagi. Hem. Semua orang menganggup dan membuat keputusan mereka. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak ketakutan. Kapten, lihat. Sepertinya seseorang akan keluar. Apa? Pemimpin pengawal Jing Tegang dan buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan untuk melihat ke arah hutan kayu listrik, hanya untuk melihat seseorang membawa pedang panjang hitam di punggungnya, membawa sarung pedang panjang, berjalan ke arah mereka. Dan di sampingnya, sepertinya ada sosok lain. Kapten tercengang. Apakah ada keberadaan lain di hutan kayu listrik? Dia bertanya. Kapten, apa yang kamu bicarakan? Ada listrik di mana-mana? Bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang hidup? Orang macam apa yang begitu riang di tengah begitu banyak petir? Seseorang berkata. Tapi segera, semua orang melihat sosok itu. Binatang macam apa itu? Semua orang tercengang. Orang dengan sarung pedang berjongkok dan menyentuh kepala makhluk roh itu beberapa kali. Makhluk roh itu menjerit tajam, lalu berbalik dan bergegas ke hutan kayu listrik, dengan cepat menghilang. Apa yang sedang terjadi? Kapten bergumam. Kemudian, orang tersebut berjalan keluar dari hutan kayu listrik. Semua orang menatap wajahnya, itu adalah Suyun. Tuan muda Su. Kapten buru-buru berlari dan menangkupkan tinjunya. Maaf membuat Anda menunggu. Suyun tersenyum. Kapten menaksir tubuh Suyun dengan serius. Melihat tidak ada satu luka pun padanya, dia kaget dan matanya membelalak. Dia keluar dari hutan kayu listrik tanpa cedera. Bolehkah saya bertanya pada Tuan Muda Su, apa tingkat kultifasi Anda? Karena mata ilahi skala surgawi, Kapten yang berada pada tahap pertama alam jiwa roh tidak dapat melihat melalui tingkat kultifasi Suyun. Dia hanya eksistensi rendah yang bahkan belum mencapai ranah murid inti roh. Suyun tertawa. Itu tidak mungkin. Kapten berseru, jika tingkat kultifasinya tidak tinggi, bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki hutan kayu listrik? Kelompok penjaga elit tidak mempercayainya. Dia hanya bersikap rendah hati. Dia berpura-pura. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Suyun memutuskan untuk tidak mengatakannya lagi. Sebenarnya, kunci untuk mendapatkan kayu listrik adalah roh guntur. Itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kultifasi. Roh guntur adalah penguasa hutan kayu listrik. Jika orang ingin mendapatkan kayu listrik, mereka harus memancingnya keluar dari batas luar. Alasan mengapa Suyun melatih pedangnya di batas luar adalah pertama-tama untuk meningkatkan level kultifasinya. Kedua, itu untuk memancingnya keluar. Setelah itu, dia harus menangkap roh petir dan menggunakannya untuk membuka jalan baginya ke kedalaman hutan kayu listrik untuk mendapatkan kayu tersebut. Dengan bantuan roh guntur, sebagian besar petir di kedalaman akan dialihkan. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir di sambar petir dan dapat dengan mudah mendapatkan kayu tersebut. Banyak orang mengira bahwa hutan kayu listrik berbahaya karena mereka tidak memahami hutan kayu listrik. Mereka bahkan tidak tahu tentang keberadaan roh guntur. Tuan Mudasu, apakah Anda sudah mendapatkan semua kayu listrik? Saat itu, salah satu penjaga elit pulih dari keterkejutannya dan bertanya. Ya, saya punya. Totalnya seratus. Semua selesai. Su Yun tertawa. Benar-benar, pemimpin penjaga elit ragu-ragu untuk sementara waktu. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, Tuan Mudasu, tolong keluarkan barang langka ini dan biarkan kami melihatnya. Ini untuk memastikan apakah Su Yun mengatakan yang sebenarnya. Tapi, Su Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Saat kita mencapai keluargamu, kamu tentu akan melihatnya. Baiklah semuanya, ayo kembali. Setelah itu, Su Yun pergi. Para penjaga elit saling memandang dengan bingung. Ayo kembali dulu. Jika dia hanya menggertak dan berbohong kepada kita, dia akan menderita. Pemimpin penjaga elit memandang semua orang dan berkata dengan lembut. Kemudian, dia mengikuti Su Yun. Sekelompok orang menaiki tunggangan mereka dan terbang menuju keluargamu. Dan dalam kegelapan, sepasang mata yang tadi menatap mereka pergi dengan cepat. Sepanjang jalan, Su Yun tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia terus minum obat dan ki untuk pulih. Dia sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Pemimpin penjaga elit sering memandangnya. Dia terlihat ragu-ragu. Hingga mereka sampai di sebuah bukit tak jauh dari kota Mucong. Tidak lama kemudian mereka sampai di kota Mucong. Matahari terbenam. Tidak ada orang di sekitar. Bukit itu curam dan tampak agak sepi. Berhenti. Su Yun menarik binatang bertanduk ungu di bawahnya dan tiba-tiba berteriak. Para penjaga elit menarik tunggangan mereka. Tuan Su, ada apa? Pemimpin penjaga elit bertanya. Ekspresi Su Yun serius. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Kemudian, dia berteriak, besiaplah untuk pertempuran. Apa? Para penjaga elit tidak mengerti. Tapi pemimpin penjaga elit tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa mungkin ada situasi. Dia berteriak, keluarkan senjatamu dan bersiap untuk pertempuran. Dentang-dentang-dentang. Para penjaga elit mengeluarkan senjata mereka. Saat mereka mengeluarkan senjata, tiba-tiba ada riak di atas bukit. Kemudian, sejumlah besar orang bertopeng bergegas keluar. Ada lebih dari lima puluh dari mereka. Begitu mereka muncul, mereka langsung menyerbu. Niat membunuh yang mereka sembunyikan tiba-tiba meledak. Ini adalah teknik gaib. Tidak baik, ada penyergapan. Pemimpin penjaga elit meraung. Lindungi Tuan Su. Mereka pasti ada di sini untuk merebut kayu listrik. Para penjaga elit bergerak dalam sekejap. Mereka semua mengeluarkan harta mereka dan menunjukkan teknik mistis mereka. Dengan Suyun sebagai pusatnya, mereka membentuk formasi. Harus dikatakan bahwa ini adalah penjaga elit keluargamu. Mereka sangat tajam dalam beradaptasi dengan situasi yang tiba-tiba. Dalam sekejap mata, bagian depan dan belakang Suyun tersegel. Tidak peduli dari arah mana musuh menyerang, mereka tidak akan bisa melukai Suyun. Membunuh. Di sisi lain bukit, seorang pria bertopi bambu mengangkat pisau dagingnya dan berteriak. Semua orang bergegas maju dengan sekuat tenaga. Mengaum. Sejumlah besar roh binatang putih muncul di depan para penjaga elit. Dengan aura ganas, mereka bergegas menuju musuh yang masuk. Teknik Batu Jiwa Bagaimana mungkin orang-orang yang berasal dari keluargamu ini tidak tahu tentang teknik mistik ini? Batu jiwa yang tiba-tiba muncul bergegas maju. Seperti binatang buas, mereka mencengkram orang dan menggigitnya. Masing-masing dari mereka seperti binatang buas. Menghadapi begitu banyak batu jiwa, orang bertopeng tidak takut. Karena mereka datang untuk menghentikan penjaga elit keluargamu, mereka siap. Mereka semua mengeluarkan harta karun atribut api mereka dan menyemburkan api untuk membakar batu jiwa. Batu jiwa paling takut pada listrik, diikuti oleh api. Tidak banyak harta jenis listrik di pasar. Untuk mendapatkannya sangat sulit dan mahal. Harta jenis api adalah pilihan pertama. Tapi para penjaga elit tidak menunjukkan kelemahan apapun. Mereka mengendarai batu jiwa dan mundur. Mereka bergegas maju dan bertarung dengan sekelompok orang. Suyun mengendarai unikornnya dan memandangi mereka. Matanya berkilat. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, di kediamanmu kota Mucong, seorang pelayan bergegas menuju aula utama dengan panik. Menguasai, menguasai, kabar buruk, kabar buruk. Pelayan itu bergegas ke aula utama dan berteriak dengan cemas. Melihat ekspresinya, seolah-olah langit telah runtuh. Mutian Hao yang sedang minum teh di aula utama mengerutkan kening. Dia memandang pelayan itu dan bertanya, apa yang terjadi? Pelayan itu membungkuk dan berteriak dengan cemas, Tuan, Tuan Muda Suyun telah berhasil mendapatkan kayu listrik. Tetapi mereka berada di luar kota. Mereka disergap oleh para pencuri. Penjaga elit keluarga mu telah menderita kerugian besar. Tuan Muda Suyun tidak mampu menahan serangan para pencuri. Aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Dentang. Cangkir teh di tangan Mutian Hao jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Dia berdiri tiba-tiba. Matanya membelalak saat dia berdiri dan bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Benar sekali, Tuan. Cepat dan ambil tindakan. Jika tidak, Tuan Muda Suyun akan terbunuh dan kayu listrik akan dicuri. Tuan Muda Feng akan tamat. Pelayan itu menangis. Cepat. Mutian Hao tidak berani menunda. Dia berteriak. Cepat suruh kepala pelayan mengumpulkan semua penjaga. Beritahu semua diaken dan penatua. Ikuti saya keluar kota untuk memberikan dukungan. Cepat. Ya Tuan. Pelayan itu menjawab dengan cemas. Dengan itu, dia membungkuk dan mundur. Tapi saat dia mundur dari pintu, mulutnya menunjukkan senyuman yang sulit ditangkap. 168. Setelah meninggalkan aula utama, pelayan itu dengan hati-hati menyelinap ke aula belakang. Dia berbelok di beberapa sudut, melewati banyak koridor panjang, dan tiba di sebuah bangunan indah di belakang kediamanmu. Berdiri di depan gedung, pelayan itu berlutut, dan berteriak, Saya Zhang Changsun, di sini untuk melapor kepada Tuan Kedua. Berderak. Pintu terbuka, dan seorang pria parubaya mengenakan jubah coklat berjalan keluar. Ekspresinya serius, matanya dalam, saat dia berjalan keluar dari gedung, dia bergegas ke Zhang Changsun dan bertanya, Apakah semuanya sudah selesai? Zhang Changsun mengangkat kepalanya dan menjawab, Sudah selesai, Tuan Kedua. Mu Tianhao telah membawa setengah dari ahli keluargamu untuk mendukung Su Yun di luar kota. Sekarang kekuatan kediamanmu seharusnya sangat lemah, ini waktu terbaik untuk menyerang. Sangat bagus. Mata Tuan Keduamu berbinar, dan dia berteriak, Kesempatan ini telah dipersiapkan sejak lama, dan sekarang akhirnya matang. Sekarang, kumpulkan semua orang dan langsung menuju ke tempat terlarang keluargamu. Cepat! Ya, Tuan Kedua. Zhang Changsun berkata dengan cemas, dan segera lari. Wajah Tuan Keduamu menjadi gelap, dan melangkah keluar dari gedung, menuju tanah terlarang keluargamu. Sangat cepat, di belakangnya, sejumlah besar penjaga keluargamu yang lengkap, dilengkapi dengan harta pembunuh, mengikuti. Ada lebih dari seratus dari mereka, dan niat membunuh mereka melonjak saat mereka menuju tempat terlarang keluargamu. Tanah terlarang keluargamu, menyegel sejumlah besar batu jiwa yang gagal, dan juga merupakan tempat pemakaman leluhur keluargamu. Selain Mutian Hao, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Penjaga dari tempat terlarang dipilih secara pribadi oleh Mutian Hao, dan ada enam dari mereka, semuanya setia kepada keluargamu. Tapi hanya dengan enam orang ini, mereka pasti tidak bisa menghentikan Tuan Keduamu. Tanah terlarang terletak di gunung belakang keluargamu, dan sekelilingnya kosong. Siapapun yang mendekat, para penjaga di tempat terlarang dapat dengan mudah merasakannya. Tuan Keduamu memimpin sekelompok besar orang di sini, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung memerintahkan semua orang untuk membunuh. Penjaga dari tanah terlarang tidak bisa melawan empat tangan, dan dengan sangat cepat, mereka mati di tangan Tuan Keduamu. Menyerbu masuk, ikuti saya untuk mengambil batu jiwa. Tuan Keduamu menggeram dan memimpin, menyerbu ke area terlarang. Batu jiwa yang gagal yang berkeliaran di tanah terlarang dikejutkan oleh para penyusup ini. Tempat ini seperti neraka Asura, ada jiwa binatang buas dan binatang iblis di mana-mana. Mereka adalah produk gagal, serangan mereka tidak kuat, atau kekuatan jiwa mereka tidak lengkap, mereka tidak lagi cocok untuk berperang. Keluargamu menempatkan mereka di tempat ini agar mereka beristirahat. Lagi pula, jika batu jiwa berlarian, mereka hanya akan mengganggu yang hidup dan membawa masalah bagi keluargamu. Menyimpannya di tanah terlarang adalah metode yang paling cocok. Jika batu jiwa tidak tahan kesepian, mereka bisa menghancurkan diri sendiri. Namun, ada beberapa batu jiwa yang disegel di area terlarang, tetapi ada juga beberapa batu jiwa yang sangat ganas yang sulit dikendalikan. Batu jiwa ilahi adalah salah satunya. Keluargamu adalah keluarga aristokrat batu jiwa, dan teknik batu jiwa telah diwariskan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Dalam sejarah panjang teknik batu jiwa keluargamu, ada seorang patriark yang kejam dan bengis. Dia mengambil jiwa ayahnya dan menggunakan teknik batu jiwa untuk menyempurnakannya menjadi batu jiwa khusus, yang disebut batu jiwa ilahi, dewa batu jiwa. Menggunakan jiwa manusia untuk memurnikan batu jiwa adalah tabu bagi master batu jiwa, dan itu juga tabu bagi orang-orang di benua bela diri langit. Begitu mereka melakukan itu, seberapa berbedanya mereka dari setan. Dengan demikian, patriark yang kejam ini meninggal karena depresi di bawah kecaman dan penindasan publik. Namun, batu jiwa ilahi yang telah dia sempurnakan, menjadi batu jiwa ilahi terkuat dalam sejarah klanmu, dan didambakan oleh master batu jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat kultifasi mutian hau jauh lebih tinggi dariku. Untuk menggantikannya sebagai patriar keluargamu, aku hanya bisa mengandalkan batu jiwa ilahi. Dengan item ini, aku akan bisa bergerak tanpa hambatan di bawah langit, dan menjadi tak terkalahkan. Posisi patriar keluargamu akan berada dalam jangkauanku. Tuan keduamu membawa anak buahnya dan dengan cepat berjalan ke area terlarang. Tempat ini seperti gua buatan manusia, dinding sekelilingnya diukir dengan pola cahaya biru, dan di tengahnya, ada platform emas yang diairi dengan air emas. Di platform emas, ada batu seukuran kepalan tangan berwarna biru tua, dan di atas batu itu, ada pola berbentuk manusia. Dan di sekitar batu, batu jiwa yang ditinggalkan tidak berani mendekat. Batu jiwa suci. Melihat itu, Tuanmu kedua menjadi bersemangat, dan matanya dipenuhi dengan gairah yang tidak bisa dipadamkan. Dia mengambil langkah maju, dan berjalan ke arah itu. Membelanjakan. Batu biru tua itu diambil oleh Tuan Keduamu, dan dia segera memberinya rohki yang mendalam, dan tidak sabar untuk membangun jembatan dengannya, dan menjadikannya miliknya. Tetapi, tepat ketika rohki yang mendalam diilhami, batu biru tua itu tiba-tiba pecah, dan gumpalan asap keluar dari retakan. Tuan Keduamu tertegun, dan wajahnya berubah, itu palsu. Orang-orang yang mengikuti Tuan Keduamu semuanya tercengang. Itu benar, itu palsu. Tepat pada saat ini, suara yang jelas keluar. Tuan Keduamu dengan cepat berbalik, dan melihat sekelompok orang menghalangi pintu masuk ke tanah terlarang. Orang-orang ini adalah tetua diaken keluargamu, para elit dan ahli yang bertanggung jawab, dan di depan kelompok orang ini, adalah Mu Feng yang tidak sadarkan diri. Mustahil. Guru Keduamu bergumam, dan menatap kosong ke arah Mu Feng, yang berdiri tidak jauh dari sana, dan berkata, kamu. Tidakkah kamu mendapatkan batu jiwa? Uh. Bukankah kamu gagal dalam mempraktikkan teknik batu jiwa, dan mendapatkan serangan balik dari batu jiwa? Bagaimana? Bagaimana Anda pulih? Serangan balik dari batu jiwa? Mu Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, Paman Kedua, mengapa kamu masih membohongi dirimu sendiri? Jangan bilang kamu masih belum tahu siapa yang meninggalkan batu jiwa di tubuhku. Wajah Tuan Keduamu berubah dengan cepat. Paman Kedua, Banyak orang di keluargamu tahu apa yang kamu pikirkan. Belum lagi ayah, bahkan aku menyadarinya. Kamu ingin merebut posisi patriark, tapi posisi patriark secara pribadi ditunjuk oleh kakek untuk ayah selain dia, tidak ada orang lain yang bisa mengingininya. Kamu, mengapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Tingkat kultivasi ayah tinggi, dan dia menjagamu. Kamu tidak memiliki kesempatan, jadi kamu berpikir untuk menggunakan batu jiwa untuk memperkuat dirimu sendiri, dan menggunakan kekuatan absolut untuk memaksa ayah menyerahkan posisinya. Tapi ayah selalu berada di keluargamu, jika Anda memaksa masuk ke tempat terlarang untuk mendapatkannya, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Anda ingin memancing harimau menjauh dari gunung, dan diam-diam menyerang saya, dengan sengaja melukai saya, memaksa ayah keluar untuk mengambil kayu listrik. Hutan kayu listrik penuh dengan bahaya, selain seorang ahli seperti ayah yang dapat dengan aman masuk dan keluar dari hutan kayu listrik, tidak ada orang lain yang bisa. Saya anak satu-satunya ayah, dia pasti tidak akan duduk dan melihat saya mati. Anda juga tahu bahwa jika orang-orang di keluargamu tidak dapat mengumpulkan kayu listrik yang cukup untuk menyembuhkan luka saya, dia pasti akan pergi ke hutan kayu listrik, dan itu adalah kesempatanmu. Tapi kamu tidak menyangka bahwa pada saat genting ini, Su Yun akan datang. Tidak hanya dia datang, dia juga ingin mengumpulkan kayu listrik untuk keluargamu. Ini benar-benar di luar harapan Anda. Su Yun memiliki penjaga elit untuk melindunginya, kamu tidak akan bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Tak berdaya, Anda hanya bisa mengirim orang untuk mengawasinya, dan menunggunya mengumpulkan kayu listrik. Tunggu kesempatan. Ketika Su Yun telah mengumpulkan semua kayu listrik, dia akan kembali ke keluargamu, dan ini adalah kesempatan yang telah kamu tunggu-tunggu. Anda pertama kali mengirim orang ke keluargamu untuk memberitahu ayah saya, kemudian mengirim orang untuk menyergap Su Yun, berpura-pura sangat mendesak, memaksa ayah meninggalkan keluargamu untuk menyelamatkannya, dan kemudian Anda akan mengambil kesempatan untuk mengambil barang itu, dengan maksud mengambil alih posisi. Tapi, Huh, Paman kedua, sebenarnya, ayah dan aku, bahkan Tuan Muda Su Yun melihat rencanamu, tidakkah kamu tahu? Tuan Muda Su Yun sebenarnya telah kembali ke keluargamu sehari yang lalu, dan menggunakan kayu listrik untuk membantuku menghilangkan lukaku, lalu mengalahkanku dalam permainanku sendiri, dan kembali ke keluargamu. Di sekitar penjaga elit, sudah ada banyak ahli dari keluargamu yang sedang menyergap, orang-orang yang biasa kamu sergap, kemungkinan besar sudah mati. Dan faktanya, setelah ayah menerima laporan mendesak Sang Chang Sun, dia tidak membawa siapapun untuk membantu, Paman kedua, kamu juga melihatnya, semua orang ada di sini. Kamu, menyerah saja. Mu Feng berkata dengan lembut, suaranya sedikit serak. Paman kedua muter cengang, matanya terbuka lebar, dan memandang Mu Feng dan orang-orang di belakangnya. Setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya dan bertanya, di mana kakak? Ayah pergi ke olah leluhur untuk bersujud. Mendengar itu, Paman kedua mutiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya menunjukkan kilatan tajam, dia ingin membunuhku. Ayah tidak akan membunuhmu, kamu adalah satu-satunya saudara laki-lakinya, tetapi dia tidak akan mentolerirnya, satu-satunya cara sekarang adalah menghancurkan kultifasimu, dan memenjarakanmu. Hahaha, kalau begitu, kenapa tidak bunuh saja aku? Mata Paman keduamu menyala dengan semangat juang, jelas dia tidak akan menyerah begitu saja. Sebelum itu, bisakah aku bertanya sesuatu? Apalagi yang dikatakan Paman kedua? He he, tidak apa-apa. Dia melemparkan pecahan batu di tangannya ke tanah, matanya berkedip karena kengganan, dan bertanya dengan suara rendah, di mana batu jiwa ilahi yang asli. Batu jiwa ilahi yang asli, telah dihancurkan sejak lama. Mu Feng berkata dengan acu-ta'acu, batu jiwa ilahi itu, menyegel leluhur keluargamu kita, bagaimana itu bisa dilestarikan? Jika kami tidak menguburnya, maka keluargamu kami tidak berbakti, selama ini, ayah telah mencari ahli kekuatan roh, dan bersama-sama mereka membubarkan jiwa leluhur, sekarang batu jiwa ilahi, tidak berbeda dengan batu yang Anda lempar baru saja. Ketika paman keduamu mendengarnya, wajahnya langsung menjadi pucat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bibirnya bergetar, dan dia mulai bergumam. Akhirnya, berita mendadak ini membuatnya benar-benar gila. Ini adalah satu-satunya harapannya, satu-satunya harapannya untuk melampaui kakak laki-lakinya sendiri, tetapi itu benar-benar menghilang seperti asap, bagaimana mungkin. Segera, dia meraung marah, bergegas, dan menyerang ke arah Mu Feng. Serahkan batu jiwa ilahi. Meskipun tingkat kultifasi paman keduamu tidak setinggi Mu Tian Hao, tetapi kekuatannya sangat mengesankan, serangan ini seperti gelombang besar, dan itu membuat orang tidak nyaman. Tetapi kelompok ahli keluarga mu bukanlah orang biasa, mereka semua menyerang, dan bertemu dengan paman keduamu. Sangat cepat, kedua belah pihak mulai berkelahi. Tapi tidak peduli seberapa kuat paman keduamu, dia hanya satu orang, tidak mungkin dia bisa melawan orang-orang ini, dalam waktu kurang dari satu dupa, lengannya dipotong, tingkat kultifasinya hancur, dan dia jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Kunci dia untuk sementara di ruang bawah tanah, dan tunggu ayah menanganinya. Mu Feng berkata dengan lembut. Ya, tuan muda. Semua orang menangkupkan tinju mereka. Paman keduamu yang sekarat segera dibawa pergi. Kekacauan di keluargamu diselesaikan. Su Yun, yang menonton dari samping, berbalik dan bersiap untuk pergi. Masalahnya diselesaikan, dan serbuk batu jiwa yin yang diperoleh saatnya untuk pergi. Tuan muda Su Yun. Saat itu, Mu Feng mengejar. Tuan mudamu, apakah ada yang lain? Su Yun tersenyum dan bertanya. Kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Mu Feng membungkuk dengan hormat pada Su Yun, dan membungkukkan pinggangnya 90 derajat. Tuan mudamu terlalu sopan. Saya mengambil uang seseorang, jadi saya membantu mereka. Saya melakukan semua ini, hanya untuk mendapatkan, bubuk batu jiwa yin yang. Keluargamu saya adalah orang pertama yang memberikan bubuk batu jiwa kepada Tuan muda Su Yun. Tuan muda tidak mengambilnya, tetapi tetap tinggal untuk membantu. Dapat dilihat bahwa Tuan muda adalah orang yang benar, dan teman yang layak. Tetapi meskipun, serbuk batu jiwa yin yang ini sangat berharga, sebagian besar digunakan untuk mengolah pil. Mengapa? Tuan muda Su Yun, apakah Anda bersiap untuk mengolah pil? Ya. Hehe, kalau begitu, Mu Feng punya ramuan lain di sini, mungkin Tuan muda Su Yun bisa menggunakannya. Dia tertawa, dan mengeluarkan dua pecahan batu dari cincin penyimpanannya, dan memberikannya kepada Su Yun. Itu adalah dua pecahan batu yang bersinar dengan cahaya kemasan. Di bawah sinar matahari, itu memancarkan lingkaran tujuh riak berwarna. Itu sangat ajaib. Melihat ini, Su Yun tertegun sejenak, dan tiba-tiba wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ini batu bulan obsidian. Ya, ini juga bahan yang digunakan untuk membuat solstone. Sekarang batu jiwa dihancurkan, saya akan memberikan materi ini kepada Anda sebagai hadiah terima kasih. Kata Mu Feng. 169. Batu bulan obsidian adalah kunci untuk meramu, triple yang universepil. Itu adalah landasan dari seluruh pil. Semua bahan perlu dibentuk, diubah, dan dihaluskan. Tampaknya, bahan-bahan ini tidak dapat dibuat. Batu bulan obsidian biasanya hanya akan muncul di pekarangan bulan yin. Itu sangat langka. Su Yun paling khawatir mengumpulkan batu bulan obsidian karena tidak ada teknik untuk menemukannya. Tidak ada catatan dalam ingatannya juga. Dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan informasi. Bahan semacam ini jarang terlihat di rumah lelang besar. Tapi sekarang, Mu Feng memberinya dua batu bulan obsidian. Itu bantuan tepat waktu karena dengan ini, Su Yun akan punya banyak waktu. Tentu saja, Su Yun sangat memahami motif Mu Feng. Tapi saat ini, tidak ada waktu untuk berbasa-basi. Terima kasih. Su Yun mengambil batu bulan obsidian dan mengamatinya dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia dengan hati-hati menyimpannya di cincin penyimpanannya. Orang yang seharusnya berterima kasih padamu seharusnya adalah keluargamu. Mu Feng tertawa, Tuan Mudasu telah membantu keluargamu kami berkali-kali, hutang budi kami sedalam lautan. Kali ini, jika Tuan Mudasu tidak bergerak, keluargamu kami akan jatuh ke dalam krisis yang tak terbayangkan. Saya diplot oleh Paman kedua dan ayah sangat menyadarinya. Tapi bagaimanapun, dia masih saudaranya sendiri. Bahkan jika dia tahu tentang itu, dia tidak tahan melakukannya dan tidak akan membuat bergerak sampai saat terakhir. Namun, Paman kedua tidak bisa menunggu dan mengambil langkah pertama. Ayah menemui jalan buntu. Jika dia pergi untuk mengambil kayu listrik, keluargamu akan berada dalam bahaya. Jika dia tidak melakukannya, saya akan mati. Mendengarkan kata-kata Mu Feng, dia sepertinya tahu bahwa Su Yun adalah dewa pedang tanpa batas. Bukan apa-apa. Terlebih lagi, aku di sini kali ini untuk mengambil beberapa soul stone powder. Mu Feng sekali lagi membungkuk pada Su Yun, dan kemudian berkata, Maafkan aku karena bertanya. Tuan Muda, pil apa yang ingin kamu buat? Apa bahan lain yang Anda butuhkan? Mu Feng mungkin bisa membantu. Mata Su Yun berbinar. Iya, keluarga mu kaya dan berkuasa. Mungkin mereka punya cara untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Pil ini agak langka. Ini disebut, pil triple yang universe. Mungkin Tuan Muda Mu belum pernah mendengarnya. Ini terutama terdiri dari empat bahan. Saat ini, kita masih kekurangan, Aqua Meteorite, dan, Wu Huang Bunga. Aqua Meteorit, Bunga Wu Huang. Mu Feng bergumam. Dia benar-benar merasa bahwa kedua nama ini sangat asing. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Muda Su. Mu Feng tidak berbakat dan belum pernah mendengar tentang dua benda ini. Namun, Mu Feng akan melakukan segalanya di keluargamu untuk membantu Tuan Muda menemukan dua benda ini. Mendengar itu, Su Yun tidak mengungkapkan kekecewaan apapun, dan berkata, Tuan Muda Mu terlalu sopan. Untuk dapat menghadiahkan batu bulan obsidian sudah sangat membantu saya, Su. Baiklah, sudah larut, saya masih harus melakukannya temukan dua bahan ini, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirim Tuan Muda pergi. Tidak dibutuhkan. Su Yun melambaikan tangannya, berjalan keluar dari pintu, mengendarai binatang bertanduk ungu dan pergi. Mu Feng berdiri di pintu dan melihat sosok yang semakin jauh. Dia menarik napas dalam-dalam. Tuan Muda, Su Yun ini, siapa ini, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Pelayan Mu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, kita tidak hanya pernah bertemu sebelumnya, dia bahkan menyelamatkan hidupku. Mu Feng memandangnya, lalu berkata, beri perintah, mulai sekarang, Tuan Muda Su Yun ini adalah tamu terhormat keluarga mu kami. Tidak ada yang menghentikannya memasuki atau meninggalkan keluarga mu kami, seperti guru tanpa batas. Eh, mengerti. Titik. Meninggalkan keluarga mu, Su Yun menuju ke barat, meninggalkan Mystical Mountain Rang, dan menuju ke barat menuju Formidable Region. Wilayah Juelian terletak di tengah benua selatan. Di seluruh benua selatan, ada total sepuluh wilayah yang berbeda, dan wilayah yang paling penting adalah wilayah Juelian, Pegunungan Mistik, wilayah Cian Besar, wilayah Hebat, wilayah Pasir Kuning, dan wilayah Abadi Giok, yang membutuhkan seseorang untuk memiliki sertifikat untuk masuk. Selain itu, ada Bangsa Longao. Bangsa Longao terletak tepat di atas benua selatan, menempati sebidang tanah yang luas. Wilayahnya sangat luas, dan merupakan negara terkuat di benua selatan. Sekte utama di wilayah hebat adalah Istana Dewa Tiga Item dan Lemba Angin Smokey. Tapi perjalanan Suyun bukan untuk sekte-sekte ini, tapi untuk sebuah negara kecil di wilayah yang tangguh, Bangsa Permaisuri Agung. Bangsa Permaisuri Agung tidak besar, wilayahnya bahkan tidak sepersepuluh dari Bangsa Longao, tetapi tanah yang diduduki Bangsa Permaisuri Agung sangat subur. The Great Empress Nation memiliki dataran terbesar dan tambang terbesar di benua selatan, dan merupakan sumber bahan utama bagi benua selatan untuk menghasilkan harta dan mengolah pil. Mu Feng belum pernah mendengar tentang Bunga Wu Huang, tetapi dikabarkan bahwa Raja Bangsa Permaisuri Agung telah mendapatkannya, dan bahkan meteorit aqua dapat ditemukan. Suyun berpikir, dan mempercepat langkahnya. Setelah berjalan untuk jangka waktu yang tidak diketahui, binatang bertanduk ungu mengikuti jalan dan memasuki Gunung Tandus. Dia melihat sekeliling, dan merasa bahwa Gunung Tandus itu agak familiar. Setelah mengamati medan dengan cermat, dia menyadari bahwa ini adalah Gunung Anjing Surgawi, yang tidak jauh dari wilayah hebat. Gunung Anjing Surgawi Gunung Anjing Surgawi, jika ini adalah Gunung Anjing Surgawi, apakah itu berarti saya tidak jauh dari gua roh di Gunung Anjing Surgawi? Suyun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru mengendarai binatang bertanduk ungu di bawahnya, dan berlari menuju Gunung. Gunung Anjing Surgawi hanyalah Gunung Tandus, tidak banyak tumbuh-tumbuhan di Gunung itu, dan bahkan jumlah binatang buas pun sangat sedikit. Tapi di Gunung Anjing Surgawi, ada sebuah gua alami yang tinggal. Tempat tinggal gua dipenuhi dengan spirit ki, dan ketika orang memasuki gua untuk berkultivasi, kecepatan pemulihan spirit ki mereka akan meningkat hampir 100%. Tidak ada yang tahu mengapa tempat tinggal gua memiliki efek seperti itu, dan bahkan gua ini, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Beberapa orang mengatakan bahwa pernah ada seorang seniman bela diri yang tiada tarannya yang menyembuhkan luka-lukanya di sini, dan darah segarnya tumpah ke seluruh gua yang tinggal, menganugerahkan gua yang tinggal dengan roh ki dalam jumlah yang luar biasa. Beberapa mengatakan bahwa Gunung Anjing Surgawi sebenarnya adalah anjing raksasa, dan gua yang tinggal ini adalah esensi roh anjing, dan itulah mengapa efeknya begitu besar. Ada banyak pendapat berbeda, dan tidak ada yang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bagus sekali, aku bisa pergi ke gua yang tinggal untuk mendapatkan pedang. Suyun berpikir, dan berlari menuju jalan dalam ingatannya. Sangat cepat, di sisi gua, tempat tinggal gua anjing surgawi yang akan menjadi terkenal di benua selatan dalam beberapa tahun, memasuki mata Suyun. Segera, Suyun mengendarai binatang bertanduk ungu itu dan bergegas masuk. Saat dia memasuki gua yang tinggal, dia diselimuti oleh ki roh yang mendalam. Semua saluran ki di tubuhnya, dan spirit esensinya sepertinya dibelai dengan lembut oleh tangan lembut wanita muda itu. Itu sangat nyaman dan menyegarkan. Esensi rohnya meluas, dan semua saluran ki santai. Perasaan seperti ini membuatnya lupa untuk kembali. Bahkan binatang bertanduk ungu di bawahnya mengeluarkan raungan rendah yang riang, dan tubuhnya yang besar tergeletak di tanah, dan tidak bisa bergerak lagi. Suyun membalik tunggangannya, dan berjalan ke gua yang tinggal. Menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sini, dan itu kosong, dia mengeluarkan materi dari tasnya, dan memasang alarm di pintu masuk gua. Dia membiarkan binatang bertanduk ungu itu berjaga-jaga, dan pergi lebih dalam ke gua yang tinggal, dan menemukan ruang kosong. Kemudian, dia mengeluarkan sarung pedang tanpa batas, dan mengaktifkannya. Huala! Sarung pedang hitam pekat yang ramping melepaskan gelombang sinar cahaya yang menyilaukan, dan di depannya, itu membentuk pintu cahaya yang setinggi manusia. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan melihat ke pintu yang terang, hatinya dipenuhi dengan kemurungan. Kali ini, tidak ada sesepuh pedang yang menemaninya, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia mengeluarkan batu pedang dari cincin penyimpanannya, melihatnya, meraihnya, dan melangkah masuk. Pada, di depannya, tiba-tiba ada pintu cahaya putih. Itu sangat mencolok sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Setelah beberapa saat, pintu lampu melemah. Suyun membuka matanya dan melihat lagi, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak lagi berada di gua anjing surgawi yang nyaman, tetapi disarung pedang tanpa batas. Hanya itu, dia melihat sekelilingnya. Tempat apa ini? Suyun curiga. Ini bukan koridor panjang tempat dia mengambil pedang kematian, pedang naga terukir, pedang seribu dalam, dan pedang lainnya, tapi tangga panjang lainnya. Tangga itu sangat panjang, dan jumlahnya hampir 10 ribu, memanjang sampai ke atas. Di ujung tangga, ada istana abadi mengambang yang mewah. Itu adalah tempat di mana pedang kembar itu disembunyikan. Dan di tangga, ada pedang yang tak terhitung jumlahnya yang ditusukkan ke tanah. Ada yang menyilaukan, ada yang kusam dan abu-abu, ada yang jahat dan berat, dan ada yang dipenuhi dengan aura keabadian. Ada segala macam pedang ilahi. Hanya saja, setiap dari mereka tidak mudah diambil. Bukankah ini rasa sakit terbesar dalam hidup? Ada begitu banyak pedang yang luar biasa, tetapi dia hanya bisa melihatnya dan tidak menyentuhnya. Itu bukan hanya rasa gatal di hatinya, itu benar-benar tak tertahankan. Lupakan saja, saya akan membawa mereka satu per satu. Ketika kultivasi saya cukup tinggi, saya akan mengambil pedang kembar, dan semuanya akan menjadi milik saya. Suyun serakah, tapi dia tidak akan kehilangan rasionalitasnya karenanya. Dia menenangkan dirinya, dan menatap pedang merah menyala di tangga tidak jauh, dan segera melangkah. Apa yang sedang kamu lakukan? Tepat pada saat ini, suara lembut dan lembut masuk ke telinganya, seperti angin sepoi-sepoi dari langit, sangat menyenangkan untuk didengarkan. Jantung Suyun melonjak, seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur, dia dengan cemas melihat sekeliling, siapa itu. Tapi, sekelilingnya kosong, tidak ada orang sama sekali. Mungkinkah, halusinasi? Suyun curiga, dia menoleh dan bergumam, tapi saat dia menoleh, sebuah wajah kecil yang seindah batu giyok tiba-tiba muncul di matanya, dan itu tepat di depannya. Kedua wajah dipisahkan oleh jarak setengah jari, seolah-olah mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Petik 2.2. Mata Suyun membelalak. Tapi dengan sangat cepat, dia buru-buru mundur, menatap gadis yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Gadis itu memiliki wajah oval yang nyaris sempurna. Rambutnya sangat panjang dan menjuntai hingga ketumitnya, tetapi warna rambutnya putih bersih dan tanpa cacat, seperti air terjun yang ditiup angin dengan lembut. Kulitnya, khususnya, sangat putih, tanpa cacat sedikitpun. Rambut dan kulitnya yang putih bersih membentuk pasangan yang sangat cocok. Matanya seperti air, dengan sedikit kelembutan dan sedikit kebingungan, yang menambahkan sedikit kepolosan. Bibir merah mudanya berkilau dan tembus cahaya, dan jari-jarinya ramping. Dia sangat cantik. Dia hanya mengenakan gaun seputih salju tanpa aksesoris apapun. Kakinya, yang seperti teratai emas 3 inci, telanjang di tanah. Dia tidak memiliki harta sihir, tidak memiliki aksesori, dan bahkan tidak memiliki sepasang sepatu. Suyun menatap gadis itu, hanya untuk melihat dadanya yang sedikit menonjol, dua benda bundar menonjol. Mungkinkah dia bahkan tidak memakai pakaian dalam? Suyun tertegun. Siapa kamu? Gumamnya. Keduanya berdiri diam, saling memandang. Tidak ada satu suara pun di sekitar. 170. Siapa saya? Gadis seperti elf itu meletakkan jari rampingnya di bibirnya. Wajahnya penuh keraguan. Matanya yang cerah menatap Suyun dan bertanya, Siapa kamu? Siapa saya? Mata Suyun membelalak. Dia menatap gadis itu dan dengan hati-hati merasakan auranya. Dia terkejut menemukan bahwa gadis itu tidak memiliki fluktuasi roh mendalam Ki. Dia sepertinya tidak sengaja bersembunyi. Suyun menggerakkan hidungnya dan mengendus. Semburan aroma melayang ke hidungnya. Itu luar biasa segar. Rasanya seperti bangun di pagi hari dan mencium aroma bunga pertama. Gadis itu menatapnya dengan mata berair. Wajahnya yang halus penuh dengan kebingungan. Apa yang sedang kamu lakukan? Gadis itu bertanya dengan lembut. Dia juga belajar dari Suyun dan mengendus tubuhnya. Tapi, Suyun mundur dengan waspada. Sepasang mata pedang menatapnya dengan waspada. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu di sini? Gadis itu masih menggelengkan kepalanya. Siapa kamu? Gadis itu masih menggelengkan kepalanya. Kamu harus ingat bagaimana kamu datang ke sini, kan? Namun, kepala kecil imut gadis itu dengan rambut perak terus menggelengkan kepalanya. Aku, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak ingat apa-apa. Tahukah kamu? Bagaimana denganmu? Dia dengan lembut bertanya. Mata bingungnya tertuju pada tubuh Suyun. Dia mulai merasakan ledakan rasa ingin tahu yang kuat. Dia seperti bayi yang kebingungan. Mendengar kata-kata ini, wajah Suyun menjadi bermartabat. Mengapa gadis seperti itu tiba-tiba muncul entah dari mana? Kenapa dia ada di sarung pedang? Siapa dia? Suyun merasa sangat bingung. Penatua pedang tidak ada di sini. Tidak ada yang bertanya. Namun, untuk berjaga-jaga, dia tidak bisa bersikap lunak. Suyun berpikir. Matanya memancarkan jejak niat membunuh. Kamu bilang kamu tidak tahu apa-apa. Dia bertanya. Aku tidak tahu siapa aku. Aku tidak tahu di mana tempat ini. Aku tidak tahu siapa kamu. Tapi di sini sangat membosankan. Apakah kamu ingin membawaku pergi? Gadis itu memandang Suyun dengan tatapan polos. Yah, aku akan membawamu pergi. Saat Suyun berbicara, dia meraih cincin penyimpanannya dan menyentuhnya. Dia tidak yakin apakah gadis itu adalah orang yang aman. Karena dia tidak yakin, maka ada bahaya. Bahaya apapun harus dihilangkan, tidak peduli betapa cantik atau menawannya dia. Selangkah demi selangkah, Suyun berjalan menuju gadis itu. Tau San Deep Sword juga diambil. Bila pedang yang dingin dipenuhi dengan konsep pedang yang luas dan mencengangkan. Saat Suyun berjalan mendekati gadis itu, konsep pedang secara bertahap menyelimutinya. Gadis itu memandangnya dengan aneh. Dia tidak melakukan gerakan apapun, juga tidak memasang penjaga. Bahkan sepasang matanya yang cerah tidak mengungkapkan rasa takut atau kewaspadaan. Apakah dia berpura-pura? Wajah Suyun tiba-tiba berubah menjadi seram. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menebas ke arah kepala gadis itu. Tau San Deep Sword bersiul, meledak dengan niat pedang yang bergejolak, menyerang dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia tidak menahan sama sekali dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tidak masalah apakah gadis ini baik atau jahat. Yang dia inginkan adalah menghilangkan semua potensi ancaman. Bahkan jika dia melakukan pembunuhan. Tetapi, saat Tau San Deep Sword hendak membelah kepala gadis itu, Tau San Deep Sword tiba-tiba meredup. Lapisan energi permukaan menghilang tanpa jejak. Pedang itu seperti kapas, langsung mengenai kepalanya. Dengan baik. Ada suara lembut. Wooo. Gadis itu menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan berjongkok. Matanya dipenuhi air mata, tampak tidak bersalah. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia menangis dalam kesedihan. Tapi, Suyun mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat Tau San Deep Sword di tangannya, hatinya linglung. Tau San Deep Sword benar-benar redup. Tidak ada sedikitpun energi di pedang itu. Itu benar-benar tersedot. Saat ini, Kian Yuan seperti orang yang sangat lemah. Dia tidak memiliki sedikitpun sifat mematikan dan berada di nafas terakhirnya. Apa yang sedang terjadi? Suyun mundur beberapa langkah, kaget. Apakah karena gadis ini? Tiba-tiba, seberkas cahaya menyinari mata Suyun. Itu adalah sinar cahaya yang datang dari leher gadis itu. Itu adalah segel pedang seputih salju. Itu ramping dan halus. Pedang itu dikelilingi oleh lingkaran. Segel ini seukuran ibu jari. Tapi saat ini, itu seperti matahari putih, melepaskan sinar cahaya. Aku tidak melihat segel ini sebelumnya. Mengapa sekarang ada di sini? Suyun menatap Tau San Deep Sword di tangannya. Mungkinkah karena Tau San Deep Sword dan Ki yang dipancarkan segel pedang ini? Sangat misterius. Itu tidak tampak seperti spirit Ki yang mendalam. Apa itu? Suyun tiba-tiba berjalan bola balik. Matanya berkedip dan dia melangkah maju. Tadi ada nyamuk di kepalamu. Itu sebabnya. Maafkan aku. Suyun tanpa malu-malu berdali. Apakah begitu? Gadis itu mengangkat matanya yang polos dan bertanya. Tentu saja. Kata Suyun dengan sangat serius. Dia melihat segel pedang putih di leher gadis itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut. Itu? Apa itu? Hah? Gadis itu melihat ke arah yang ditunjuk Suyun. Tapi dia tidak bisa melihatnya. Dia sangat cemas sehingga wajahnya memerah. Dari kelihatannya, gadis ini benar-benar hantu berkepala kacau. Suyun diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia tidak bisa diganggu untuk peduli begitu banyak. Dia mengulurkan jarinya dan menyentuh segel pedang. Kemudian, saat jari Suyun menyentuh segel pedang yang bersinar dengan cahaya putih pekat, segel pedang itu tiba-tiba meledak dengan energi panas yang mengejutkan. Energi ini seperti pusaran air. Itu menarik jari Suyun dan dalam sekejap mata, semua energi di tubuhnya tersedot hingga kering. Dia menjadi lemah dan matanya menjadi hitam. Dia jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Gadis itu sama. Keduanya jatuh ke tanah. Sarung pedang mendapatkan kembali kesunyiannya. Titik. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, energi dalam tubuhnya perlahan pulih. Otaknya juga sadar kembali. Suyun perlahan membuka matanya. Dia merasa bahwa seluruh tubuhnya sakit dan lemah. Dia hanya bisa berbaring di depan tangga dan melihat ke langit biru yang tak terbatas. Sekitar satu jam kemudian, dia akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia mencoba yang terbaik untuk bangun dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa lingkungannya masih sama. Satu-satunya perbedaan adalah gadis aneh itu terbaring tidak jauh dari situ. Segel pedang di dadanya telah melebar puluhan kali. Itu menutupi setengah dari dadanya. Segel pedang bersinar dengan cahaya. Itu sangat ajaib. Apa yang terjadi dengan dia pingsan? Suyun mencengkeram dahinya yang sakit dan bergumam entah kenapa. Uh! Pada saat ini, rangan yang menyakitkan terdengar. Kemudian, gadis dengan rambut perak panjang perlahan membuka matanya dan merangkak naik. Sosoknya yang halus seperti kuncup bunga tertiup angin, tampak lemah dan menyedihkan. Terutama gaun yang samar-samar terlihat, itu tidak bisa menyembunyikan sosok halus yang belum dewasa namun lembut itu. Sepasang kaki putihnya yang ramping bahkan lebih membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Dia bangkit dan kemudian dengan santai duduk di tanah. Dia menutupi dahinya yang bersih dan putih dan dengan ringan menghirup udara dingin. Itu menyakitkan gumamnya. Kemudian, dia mengangkat matanya yang seterang air musim gugur dan menatap suyun. Alisnya yang indah berkerut, kesarung pedang tanpa batas. Suaranya masih renyah dan menyenangkan. Itu manis dan mengharukan. Namun, itu telah kehilangan kelembutan dari sebelumnya. Sekarang, ia memiliki tiga titik kedewasaan, tiga titik kemalasan, tiga titik penghinaan, dan satu titik kewaspadaan. Dan, apa artinya ini? Tiba-tiba, mengapa dia tampak seperti orang yang berbeda? Suyun tertegun. Ah! Tiba-tiba, jeritan tajam dan bergema terdengar. Suyun buru-buru menutupi telinganya. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Ia menatap gadis itu dengan waspada. Dia menunduk. Matanya terbuka lebar. Dia menatap dadanya dengan kaget. Segel pedang masih bersinar. Namun, dengan sangat cepat, segel pedang itu mulai berputar dan menyusut. Hanya dalam beberapa saat, itu kembali ke ukuran ibu jari. Cahaya berangsur-angsur meredup dan kembali ke bentuk aslinya. Melihat ini, gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terbakar oleh api. Dia dengan marah berjalan mendekat. Anda bajingan. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan keras meninju ke arah Suyun. Hanya itu. Tinjunya tidak memiliki sedikitpun profound spirit ki. Dia tidak memiliki banyak kekuatan. Saat mengenai dada Suyun, itu sangat lembut. Tidak ada kerusakan sama sekali. Bahkan rasa sakit tidak bisa dirasakan. Wajah Suyun lesu saat dia melihat pemandangan aneh ini. Wajahnya penuh keraguan. Dia sadar kembali. Dia menekan dahi gadis itu dan mendorongnya pergi. Dia bertanya, Siapa kamu? Mengapa kamu seperti orang yang berbeda sekarang? Kekuatan gadis itu tidak sebesar Suyun. Dia dengan marah mendengus dan menyerah. Dia memeluk payudaranya yang sedikit menonjol dan dengan sombong berkata, Bajingan, aku adalah pedang. Kamu murah. Aku pedang. Wajah putih dan sempurna gadis itu memerah. Oh, Suyun menganggupkan kepalanya. Sangat cepat, dia tertegun, apa yang kamu katakan? Kamu pedang. Ya. Gadis itu mendengus. Rambut putih peraknya bergoyang lembut seperti tirai. Aku juga pedang di sarung pedang tanpa batas. Tapi aku bukan pedang biasa. Aku pernah menjadi pembudidaya pedang. Tapi untuk membayar leluhur pedang, aku berubah menjadi pedang dan membantunya. Lalu bagaimana dengan leluhur pedang? Aku tidak yakin. Gadis itu mendengus, aku sudah lama tidak merasakan keberadaannya. Mungkin sarung pedang ini hilang. Atau mungkin dia sudah mati. Kata Suyun. Gadis itu menatapnya dan mendengus, jika dia mati, maka aku akan kembali ke wujud manusiaku dan mendapatkan kembali kebebasanku. Kalau begitu kamu bisa pergi. Suyun tidak peduli. Siapa sangka dada gadis itu naik turun. Dia menatapnya seolah-olah dia ingin membunuhnya. Tapi aku tidak bisa pergi sekarang. Mengapa? Aku telah ditaklukkan olehmu. Apakah pesonaku sehebat itu? Suyun menyentuh wajahnya. Berhentilah menyanjung dirimu sendiri. Gadis itu mendengus. Dia menunjuk ke tanda pedang di lehernya dan berkata, apakah kamu tahu apa ini? Apa itu? Ini kontraku. Gadis itu menggertakkan giginya, kamu harus tahu bahwa semua pedang di sarung pedang ini harus ditaklukkan sebelum bisa digunakan, kan? Ya, jangan bilang. Selama kamu menyentuh kontraku, kamu dapat menaklukkanku dan untuk sementara mengendalikanku. Ku dengar semakin kuat pedang, semakin sulit untuk menaklukkannya. Bagaimana bisa begitu mudah bagimu? Suyun menggoda. Kamu, apa yang kamu ketahui tentang bocah bau? Gadis itu berkata dengan marah, karena leluhur pedang telah kehilangan kontak dengan sarung pedang untuk waktu yang lama, saya secara otomatis memasuki keadaan tersegel. Kesadaran, ingatan, bakat, kultifasi saya, dan sebagainya semuanya disegel. Itu sebabnya Anda berhasil. Jika ini adalah hari biasa, siapa yang bisa mengalahkanku? Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang lain yang memasuki sarung pedang. Oh, mengapa Anda menyegel kesadaran dan ingatan Anda? Untuk membayar leluhur pedang karena menyelamatkan hidupku, aku berjanji untuk menjaga pedang untuknya selama 5.000 tahun. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa menghabiskan waktu begitu lama? Pada akhirnya, dia tidak tahan dengan kesepian. Apakah kamu tidak tahu bahwa sarung pedang akan diwariskan kepada orang lain? Aku tahu, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Cepat, Su Yun sedikit bingung. Tapi melihat tanda pedang di leher putih gadis itu, dia tiba-tiba bertanya, tanda pedangmu bisa membentuk kontrak hanya dengan satu sentuhan, bukankah itu berarti? Kamu terlalu banyak berpikir. Mata gadis itu menggelap, dia menggelengkan kepalanya, bocah. Kontrak saya dibuat secara pribadi oleh saya. Itu dibuat lama sekali. Harganya adalah semua kultifasi saya, tetapi leluhur pedang tidak membuat kontrak dengan saya. Pantas saja gadis itu menjadi bingung dan jengkel hanya dengan satu sentuhan. Su Yun tiba-tiba merasa semuanya mudah dijelaskan. Nenek moyang pedang menyelamatkan pedang wanita abadi. Untuk membayar leluhur pedang, pembudidaya pedang wanita menggunakan tubuhnya sebagai pedang dan menggunakan semua kultifasinya untuk membuat kontrak. Namun, leluhur pedang menolak. Penggarap pedang wanita itu keras kepala dan pergi ke sarung pedang, berharap suatu hari dia bisa membantu leluhur pedang. Tapi penantian ini berlangsung selama ribuan tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!